Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada pertanyaan menarik di kolom komentar bagaimana kalau misik toharo sudah mengeras atau sudah mengental nah ini yang saya lakukan ya mungkin teman-teman sudah melihat disini dan mungkin bertanya-tanya ini kenapa kok ada bekas terbakarnya sekali lagi tipsnya ini hanya bisa dilakukan kalau teman-teman punya parfum yang botolan atau kalengan seperti ini sementara kalau pakai tolah tidak bisa karena kaca ya jadi teman-teman kalau punya misik toharo yang sudah mengeras atau mengental dan pakai kaleng seperti ini ini biasanya saya bakar jadi ini apinya dihidupkan ya apinya dihidupkan kemudian ini ditaruh di sebelahnya apinya dipanas-panasin begini nanti misik toharo yang sudah mengeras atau mengental akan mencair kembali dan sebelum nanti dipakai atau dimasukkan ke dalam botol tolah jangan lupa misik toharonya dikocok-kocok supaya bercampur ya jadi tidak tidak mengental di sebagian dan mencair di sebagian yang lain tetapi ini juga perlu diingat tips ini hanya bisa digunakan untuk penggunaan pribadi kalau untuk jualan menurut saya jangan sampai terbakar jadi sebelum misik toharo mengental atau mengeras saran saya untuk jualan langsung begitu buka botolnya langsung dibagi dimasukkan ke dalam botol-botol tolah supaya tidak mengental di dalam ya mudah-mudahan bermanfaat teman-teman tipsnya untuk siapapun yang punya misik toharo yang mengeras atau mengental Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh